Dalam rangka Hari Air Dunia ke-26 Tahun 2018, Balai Wilayah Sungai Kelimantan III melaksanakan lomba memungut sampah di beberapa titik drainase di dalam kota Samarinda yang dipusatkan di Jalan Pasundang pagi tadi Minggu 25 Maret 2018. Balai Wilayah Sungai Kelimantan III melalui kegiatan memungut sampah adalah salah satu langkah untuk memotivasi seluruh warga masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat baik terhadap drainase maupun di wilayah sungai. Karena hal tersebut bisa menimbulkan sedimentasi endapan material pada permukaan saluran drainase dan terjadi penyumbatan sehingga ketika hujan turun air tidak dapat mengalir dengan lancar dan terjadi luapan air dan banjir. Kepala Balai Wilayah Sungai Kelimantan III Anang Mulis dalam acara lomba memungut sampah dikatakannya kepada wartawan GATV Online bahwa tidak hanya terhadap drainase namun yang lebih terpenting pada wilayah sungai agar tidak membuang sampah dan limbah yang bisa menimbulkan pencemaran air karena sungai adalah sumber air permukaan yang menjadi kebutuhan akan manusia dalam sehari-hari. Kepala Balai Wilayah Sungai Kelimantan III ini adalah upaya kita untuk membuat sadar masyarakat ketika sebenarnya saluran drainase atau tarif itu yang ada di penggunaan mereka untuk saling dijaga. Dan dengan kebetulan dari masyarakat saya pikir keberadaan drainase atau parit yang ada akan bisa berfungsi sebagaimana yang kita inginkan. Dan kalau masyarakat tidak berkuri terhadap parit atau drainase terbut maka yang terkena dampak juga akan masyarakat sendiri yang menimak dampaknya. Dengan kegiatan ini kita berharap masyarakat tersentuh dan semangat untuk bisa menjaga parit atau drainase tersebut. Dan kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya seri menel bisa seperti ini. Jadi ini bisa dioperasikan mungkin secara periode kerja bulan atau 12 kali 8 peti ini. Hingga parit-parit atau kemungkinan dan kemungkinan tanah baik. Kegiatan lombong memungut sampah yang dihadiri oleh Camat Samarinda Uluh, Wahmi juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III bahwa dengan kegiatan lombong memungut sampah adalah suatu langkah nyata yang harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat dengan harapan warga masyarakat sadar akan pentingnya mencintai lingkungan. kami yang pertama dari pihak kecabatan sampai itu kita dapat apresiasi pertama dulu kepada kepala balai wilayah 3 Kalimantan Provinsi Kandang yang terimut yang sebagai ini gagasan beliau dan juga kerjasama yang baik bersama peningkat segemar di Kota Samarinda ini yang terjutkan ke lapangan untuk memelihara dan perawat park yang ada dan pembunsian parit yang ada di wilayah kami terutama di Kuran Jawa dan Samarinda ini hari yang ketiga yang pertama Kota Merayong dapat luar Kota Merayong pembunsian merawat dan memelihara parit yang ada dan yang ketiga ini lomba mungut sampah dan senyamin drainasi yang ada di wilayah Jalan Pasundan ini kegiatan lomba memungut sampah yang dipusatkan di Jalan Pasundan Kampung Jawa dengan mengambil posko di Puskesmas Pasundan bersama Gempar sebagai organisasi peduli lingkungan serta bekerja sama Balakarcana dan beberapa organisasi lainnya dari lokasi lomba memungut sampah dalam rangka Hari Air Dunia ke-26 tahun 2018 GATV Online Rusli mengabarkan Jalan Pasundan Jalan Pasundan Jalan Pasundan Terima kasih.